Di balik sederetan jalan di Klaten, terdapat seorang pria yang menjadi pilar bagi pendidikan agama di lembaganya. Ialah Ustadz Yudi Purnomo atau akrab disabak oleh para santrinya sebagai Ustadz Yudi. Dari jalan Wantilan RT7 RW3 Jelobo Wonosari, Klaten. Beliau telah menjalani perjalanan panjang dalam mengabdi kepada dunia pendidikan agama. Sebagai seorang guru ngaji yang berdedikasi, Ustadz Yudi telah aktif mengajar di beberapa TPA sejak tahun 1995. Hampir tiga dekade lamanya, bahkan lebih dari setengah usianya. Beliau menjadi sosok yang tak kenal lelah dalam mengemban amanah pendidikan agama. Aktif di DPK Arnido, DPK Atta Awun, serta terlibat dalam badan koordinasi TPA Sewonosari, Klaten. Inilah Ustadz Yudi Purnomo, seorang guru ngaji yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk pendidikan agama. Melalui dedikasi dan semangatnya, beliau telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan pendidikan agama di Klaten. Mari kita semua mengambil inspirasi dari kisah hidup beliau dan berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi gerberasi yang akan datang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nama saya pemberian orang tua, sampai sekarang ada sedikit perubahan untuk nama tenarnya. Kalau nama dari orang tua Yudi Purnomo, tapi kalau dengan teman-teman terkenalnya Yudi Maistulur gitu. Karena dengan brand percetakan yang saya jalankan. Saya lahir di Klaten 21 Juli tahun 1978. Jadi sudah 45, hampir 46 tahun. Pendidikan saya dari STM lanjut ke D3 Teknik Mesin. Basiknya teknik mesin saya malah. SD-nya? SD-nya SD Negeri, SMP Negeri, STM Negeri Solo. Kemudian D3-nya di Akademi Teknik Adhiasa di Palur. Sekarang tinggal nama gitu. SD saya masih terlalu ini ya, terlalu bahasa Jawa ini membok-embok. Saya SD kelas 3 masih nangis. Salah masuk harusnya masuk pagi, masuk siang nangis, seperti itu. Karena mungkin di usiang ya. Karena ketika dulu masuk SD, itu kan kalau zaman dulu harus 7 tahun. Saya 6 tahun tanpa melalui TK minta masuk SD. Sebetulnya nggak boleh, cuma dari orang tua istintip. Nggak naik pun nggak apa-apa. Tapi Alhamdulillah sampai kelas 6 lulus lancar terus gitu. Dari orang tua memang keras dalam hal pendidikan. Cuma karena basicnya bukan apa ya, bukan agamis lah istilahnya. Jadi memang pendidikan umum yang ditekankan gitu. Jadi tidak terlalu memperhatikan pendidikan agama di waktu kecil. Yang paling berkesan ketika mau masuk TK malahan. Mau masuk TK itu saya bahkan sampai di bahasanya, di Ciwali dan lain sebagainya, biar mau sekolah TK pada kala itu. Jadi bagaimana upaya orang tua biar anaknya mau sekolah, biar bisa dapat pendidikan dan lain-lain. Itu kan saya memang nggak mau. Nggak tahu kenapa dulu sekolah TK nggak mau. Maunya langsung ke SD. Jadi dari situ timbul begitu pentingnya pendidikan, kemudian orang tua sampai ibaratnya dibela-belain, ngantar tiap hari, nggak mau masuk, ditungguin. Akhirnya juga memang dari situ saya ambil pembelajaran. Memang pendidikan itu sebetulnya penting, apalagi pendidikan di sejak dini. Dan ceritanya kan masih dari kecil itu masih ganti-ganti sih, ma. Dulu pengennya jadi pengusaha lah. Kemudian saya ambil jurusan ke teknik gitu kan. Itu ya harapannya bisa di dunia permesinan kalau dulu. Tapi ya, padahal Allah sempat juga kerja di Malaysia itu kan di mesin produksi kan pada saat itu. Sempat digunakan juga. Terus kemudian ganti, beralih ke komputer dan lain sebagainya. Ya, cuman kalau untuk tepain nggak tahu, kayaknya sudah menjiwa gitu. Jadi, cuman ya mungkin salah ya ini. Saya tidak memperdalam basic keilmuan di keagamanya. Karena ya, tentu sekarang ini kan dituntut itu. Makanya kalau sekarang ini saya lebih banyak ke pengelolaan sih. Kalau ngajar ya, kalau sebatas ikrok, tes kelulusan, naik jilid gitu kan, masih insya Allah masih bisa. Tapi kalau sudah masuk ke pembelajaran kitab itu memang saya harus cari guru yang spesifik, yang memang ahli di bidang itu. Mulai ngajar TPA, masuk SMA itu berarti, SMP masih asisten kan seperti itu. SMA berarti umur berapa itu mas? 16-an lah. Dulu memang karena saya sekolahnya di SD negeri, SMP negeri, saya juga ini belajarnya di TPA. Jadi, saya lahirnya dari TPA juga. Jadi, pada kala itu memang tahun 90-an gitu kan baru trennya TPA lah istilahnya. Ketika keluarnya ikrok. Sebelum ikrok kan belum begitu nih. Pakainya kiroati ya dulu sebenarnya. Tapi belum lahir ikrok itu kan. Jadi, sejak lahir ikrok itu kan kayaknya jadi tren anak-anak TPA. Saya maksudnya di situ, mulai SD, SMP. Mengurangi karena nggak di rumah. Jadi, saya 2021 sampai 2026 kan merantau. Jadi, selama itu ya nggak ngajar karena nggak di rumah. Merantau rumah? Saya pernah ke Malaysia, 5 tahun di sana karena kerja kan. Terus pulang, kembali lagi ngajar. Karena ternyata dunianya di situ kayaknya. Sempat ketika pulang, sekitar 1 tahun lah. 2006 sampai 2007 itu ya cuma lihat, nggak ngajar gitu. Itu rasanya teringat ketika pas mau berangkat ke Malaysia kan ditangisi anak-anak karena kedekatan kan. Anak-anak TPA terutama yang putri itu nangis semua. Anggung Teli, nggak boleh pergi dan lain sebagainya. Itu kenangan yang cukup indah lah dulu. Itu dulu saya awal ngaji kan dengan... Kalau yang sekarang masih terkenal kan Ustadz Muntad. Jadi, seumurannya itulah. Seumur Ustadz saya dulu santrinya. Kemudian dipaksa menjadi pengurus. Sebelum Batku kan ada kelompok pengajian anak-anak. Itu juga membawai hampir satu kecamatan. Yang dipaksa jadi pengurus dan lain sebagainya. Padahal dari sisi kemampuan juga secara keorganisasian masih nol kan saat itu. Cuma yang memotivasi saya ngajar itu melihat pada saat saya belum bisa, ibaratnya belum lulus ikrok. Ini dituntut harus menyampaikan ke yang lain, asisten lah. Karena memang pada saat itu dan mungkin sampai sekarang juga. Yang selalu jadi permasalahan di TPA itu kan gurunya. Sampai sekarang masih kurang banyak guru. Bahkan yang dia tahun ini dengan murid 150-200 itu dengan 20 guru itu sebetulnya masih kurang. Dan memang yang akhirnya saya terus berkecimpung di dunia per-TPKian ini. Yang ngajar langsung berhadapan dengan anak kontinu setiap jadwal itu sampai 2014. Pasca itu? Pasca itu sudah mulai masuk ke pengelolaan. Jadi karena ternyata manajemen TPA itu juga tidak kalah pentingnya. Kalau hanya sekedar guru, anak datang di itu. Ternyata memang berdasarkan ya itu, 2015 saya ke Hamas itu dengan teman-teman LKG juga. Dengan mas Wahab dan kawan-kawan juga. Kesana, kemudian batku sini, tak bawa kesana. Akhirnya timbul ini memang harus dikelola dengan serius. Tidaknya sekedar apa namanya. Ya kayak TPA pada umumnya kan seperti itu. Datang pun juga gurunya kadang terlambat. Anak-anaknya sudah semangat, gurunya yang kurang semangat. Yang itu yang akhirnya saya lebih ngambil ke sisi pengelolaannya. Jadi kalau di tahun seperti itu. Tentunya dengan menampilkan pencapaian prestasi anak. Jadi setiap tahun ada wisuda. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa meyakinkan orang tua. Kan kami juga ada pertemuan wali itu setiap tiga bulan sekali. Ada masuk materi, motivasi, dan lain sebagainya. Yang paling bisa meyakinkan sepertinya wisuda tahunan. Jadi cuman kalau dia tahun itu wisuda ikrok belum. Wisudanya just sama bacaan, just sama hafalan, Al-Quran, surat pilihan. Jadi empat kategori itu. Jadi yang mungkin itu menjadi memotivasi orang tua untuk menitipkan anehnya ke situ. Kan sampai menolak-nolak mas dulu. Iya. Awal-awal karena memang kapasitas tempat kemudian gurunya. Ya terpaksa tidak diterima. Karena juga kami secara manajemennya juga belum paham. Daripada nanti mengecewakan. Karena data rekor terbanyak itu sampai 400 lebih di tahun. 400 santri. Padahal kami SDM-nya juga sekitar 20 sampai 25. Otomatis satu halakoh, satu kelompok itu bisa 20 anak. Padahal yang kami inginkan maksimal 10 anak. 10 anak idealnya kan 8 sampai 10. Satu halakoh itu baru targetnya bisa mencapai. Cuman itu tadi sempat kami tidak menerima. Bahkan yang terakhir kemarin juga karena pendaftaran ditutup. Jadi kan karena kami batas pendaftaran Juli, Agustus misalnya. Tapi kalau sudah itu ya enggak diterima. Enggak ada perempuan satu, dua, tiga. Enggak. Jadi langsung gitu. Cuman biasanya ada inden dulu, dicoba dulu gitu. Di batas minimal 4 tahun. 4 tahun. Iya. Kalau maksimalnya enggak. Jadi ada yang SMP, bahkan SMA. Kadang masih mau juga. Kalau selama masih mau ya terus. Selectiveness. Paling dari 10 anak dapat 2 atau 3. Itu nanti karena memang kami sengaja kami ambil, kami persiapkan untuk mengkandalisasi. Jadi memang seperti itu. Yang SMP terutama. Kalau sudah mulai SMP, masuk SMA biasanya sudah mulai banyak kegiatan. Kemudian mulai jenuh. Kadang juga iya kan. Kalau jadi santri terus mungkin ya. Jadi makanya kami sudah mulai posisikan sebagai asisten. Dan harapannya nanti bisa masuk ke data. Sudah kalau di atas tahun sudah. Sudah yang dulunya santri sekarang ngajar itu sudah ada 5. Kalau di atas tahun karena dulu belum ada masjid. Jadi malah duluan TPG-nya daripada masjidnya. Kalau secara tahun itu berawal dari kelompok orang yang ibaratnya punya misi yang sama, visi yang sama. Kemudian bentuk satu kelompok jamaah dari berbagai kalangan. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang intinya berbeda-beda. Cuma selama mau sama-sama berjuang ya ayo seperti itu. Jadi berawal dari situ kemudian membentuk ya kayak semacam TPA. Kemudian di 2008 itu dilegalkan malah Madinnya dulu. Jadi sebelum izin TPA itu malah izin Madin sudah keluar. Jadi karena mungkin juga di satu sisi ada yang anak yang besar-besar kala itu. Jadi kalau dulu ada Madin, ada TPG berdiri sendiri-sendiri. Jadi kalau anak yang usia SMP ke atas maksudnya kelas Madin itu bakta maghrib nanti lanjut bata isyak sampai jam 8. Kalau yang TPG kan bata asar sampai menjelang maghrib kan seperti itu. Dulu awalnya seperti itu. Ya kalau yang seperti itu banyak sih. Seperti di Atta Awun sendiri kan bahkan sampai dulu ditunjuk semacam guru BK. Jadi menangani anak-anak yang dalam artian istimewa lah. Jadi istimewa itu banyak. Dari menangani istimewa karakternya, istimewa kemampuannya. Yang lain paling diulang 3-4 kali sudah bisa itu sampai 10 kali belum bisa. Itu kan istimewa juga. Ada yang secara apa namanya cerdas tapi ya secara adepnya yang kadang yang seperti itu. Jadi memang kalau saya yang paling terkesan ini, kesan buruk sebetulnya. Saya menyesal sampai sekarang. Itu ketika membuat aturan dengan anak-anak. Nanti kalau sampai masih ada yang gojek lagi silahkan pulang. Seperti itu. Itu yang jadi penyesalan saya sampai sekarang. Di satu sisi saya ketika ada yang gangguin temennya, dari temennya pasti nuntut kan. Itu mas kok nggak disuruh pulang katanya kalau nggak disuruh pulang. Saya kalau nggak nuruti nanti juga gimana nih tak turuti. Akhirnya saya ambil keputusan, gimana kamu mau pulang? Pulang. Tapi ketika pulang sudah nggak balik lagi. Saya menyesalnya disitu. Jadi seolah-olah saya memutuskan harapan seorang anakmu belajar ngaji. Normal sih mas kalau punya sebuah bapak kadang merasa seperti itu. Cuma kalau saya cenderung lebih banyak berkumpul dengan teman-teman yang seperjuangan. Karena kadang dari temen itu kan secara ekonomi jauh di bawah. Tapi ternyata masih semangat. Ada juga yang sampai sekarang dari mulai tahun 90-an. Sekarang di Attaun juga. Itu dari tahun 1996 itu sudah mengajar. Sampai sekarang masih konsisten. Dan padahal secara ekonomi ya mohon maaf masih jauh di bawah saya. Itu kan kadang saya disitu. Kenapa kok saya orang nyari dunia? Kalau seperti saya mestinya sudah lebih dari cukup dibandingkan dengan saudara yang lainnya. Jadi kadang itu yang menjadi motivasi saya. Pulang dari Malaysia tahun 2006. Kemudian menikah. Itu mulai harus berpikir terbiasa dengan terima transferan gaji setiap bulan. Kemudian apa namanya. Kebutuhan. Sudah ada keluarga, ada istri. Pada saat itu istri Amil sudah dicoba berbagai usaha sih mas. Dari mulai jualan pakaian. Kemudian saya kerja di perusahaan lagi. Tapi terus ketika adik menikah itu awalnya. Adik menikah disarankan dengan teman. Bukti garap di ulemeh. Kok tak ajarin? Seperti itu. Sudah ketika adik menikah saya kerjakan undangannya. Kemudian setelah itu saya coba terima order seterusnya. Padahal saya memang bukan basicnya di desain gitu kan. Terus belajar desain ya otodidak. Cuman paling dengan teman-teman yang desain. Minta filenya tak pelajari di rumah gitu. Seperti itu sampai itu mulai 2008 jadinya. 2008 sudah jalan percetakan. Ya sampai sekarang. Umroh itu mulai 2017. Baru aja emang baru teman kan ada kenalan yang udah kenal baik. Buka biru umroh kemudian ayo dibantu cari jamaah. Ya sudah lah. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Sebelum saya ke Malaysia kan sudah lulus kuliah pada saat itu. Tuntutan orang tua kan pengennya juga anak. Lulus sekolah dan nyambut gawe dan seterusnya. Tapi saya malah asik dengan dunia TPA pada saat itu. Kerja juga seadanya. Jadi malah ini karena ya sekali lagi faktor dari orang tua kan bukan basicnya agamisnya. Jadi kadang-kadang saya malah ini merasa apa ya. Dialangi malah seperti itu. Sempat juga bahkan itu sampai saya sudah punya istri loh. Istri saya selalu ingat itu. Dek benar pengajiwi sampai melompat cendilo. Kan masih satu rumah kan seperti itu. Sekarang Alhamdulillah orang tua sudah ini bahkan sudah belajar ikhrok meskipun usianya sudah 5 bulan. Sekarang sudah lancar baca Al-Qurannya meskipun juga tajudnya belum. Tapi malah Alhamdulillah kalau sekarang dukung gitu. Tapi awal-awal nikahnya mungkin karena faktor ekonomi juga menentu. Menjadi apa namanya ya. Namanya orang tua sih mas. Pengennya juga anaknya Mapan dan lain sebagainya gitu. Kalau saya sekali lagi sampaikan pada saat ini kan saya coba mengerjakan yang Ataun dulu. Harapannya nanti ya minimal di Wonosari lah. Di Wonosari itu kalau data terakhir itu ada hampir 100 TPA. Satu kecamatan itu. Cuman ya rata-rata kendalanya sama sih di manajemennya. Di pengelolaannya yang belum tertata sih. Jadi lebih banyak TPA yang musiman. Ramadan misalnya. Ramadan itu semua hebat. Kalau di Ataun nggak ngaruh itu mas. Ramadan atau nggak gitu ya. Ya sama aja istilahnya. Cuman malah kadang malah berkurang. Karena Ramadan diambil ke masjidnya. Kan kadang seperti itu. Jadi harapan saya lima tahun berdepan juga minimal yang saya jadikan acuan. TPA hamas yang di kerakitan bayat itu kan memang luar biasa pengelolaannya. Itu kan dari mulai tahun. Ya awal-awal ikrok juga. Karena di hamas itu kan Ustaz Aziz yang pendirinya itu dulu ngaji langsung ke Ustaz Asab Humam. Jadi ada sanatnya nyambung sampai sekarang. Yang jadi kepala TPK sekarang Ustaz Nanang itu dulu santri angkatan pertama. Jadi kan pengkaderannya jalan dan itu yang saya pengennya seperti itu. Jadi kalau lima tahun ke depan satu desa dulu lah harapan saya. TPA yang di wilayah desa Celopo ini bisa terkelola dengan baik. Jadi atahun kan saya kelola, saya maksimalkan itu baru dua tahun ini. Jadi sistem tahun ajaran kemudian ya kalaupun bisa dikatakan kurikulum sudah mulai diterapkan. Itu kan baru diatahun sih. Meskipun yang lain dulu beli buku panduan yang ada kurikulum itu. Tapi ya saya amati tidak bisa penerapannya. Mungkin ya semua bisa diterapkan. Mungkin saya pengennya seperti itu sih. Karena sebetulnya kan pendidikan di usia-usia seperti itu yang sangat penting untuk anak. Ya saya juga ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Cuman dari berbagai metode itu tidak bisa kalau diatahun sih. Tidak bisa murni diterapkan. Kalau misalnya ikrok itu harus divariasi dengan metode yang lain. Misalnya pakai talaki juga seperti itu. Jadi kalau memang kalau di TPA Hamas itu murni ikrok, full ikrok. Cuman kan memang kalau pakainya ikrok itu juga harus pakai standar pengajarnya ikrok. Jadi guru ikrok itu sebetulnya harus di standarisasi. Ada sehada satu, sehada dua itu ada syaratnya. Jadi kalau di Hamas yang saya amati itu, semua guru sebelum terjun mengajar itu sudah harus bersertifikat. Itu yang ini. Makanya memang perlunya kalau secara pribadi ya kalau ada pelatihan apa itu ikut. Seperti kemarin ada sakifah, ternyata kalau pakai sakifah, Qurannya biasa kan nggak nyambung. Harus Qur'an yang Usmani kan seperti itu. Kadang-kadang kan nggak paham di situ. Terapkan di Qur'an yang biasa kok beto, sandangannya beto dan lain sebagainya. Pakai Al-Husna juga, itu kan juga harus pakai yang Usmani kan seperti itu. Jadi ya, seperti itulah. Kalau saya cenderung ya kalau ada pelatihan-pelatihan ikut. Kalau untuk keilmuan di sisi lain juga ikut kajian rutin juga. Kalau saya tetap berpegang pada satu hadis. Ila matabnu adama ingkoto amaluhu ilamin salasin. Jadi dari hadis itu, ilmu yang bermanfaat itu yang selalu jadi memotivasi saya. Apalagi ke anak-anak. Kita mengajarkan al-fatihah sajalah. Itu kan nanti jadi jariah kita. Seperti itu. Jadi memang kalau saya cenderung berpegang. Kalau yang secara moto itu tadi, Fahirunasan Faulina, kemudian yang jadi dasar. Yang paling dasar ya hadis terkait dengan amal seriah itu. Salah satunya kan ilmu yang bisa kita tularkan. Dan bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Diteruskan, diteruskan. Itu yang tentu bagi saya menjadi penyemangat saya. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf karena ya keterbatasan saya sih. Mungkin kurang bisa dipahami, kurang bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Mohon untuk dimaafkan. Dan tetap semangat. Insya Allah, jika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, Insya Allah akan bermanfaat bagi diri kita sendiri juga. Seperti itu. Sekian, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.